Anda kembali di Kompas Malam, sederhana putusan MK yang mengubah aturat terkait syarat parpol mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah. Kini memungkinkan partai politik tanpa punya kursi di DPRD dapat mencalonkan kandidat kepala daerah. Otomatis PDIP bisa mengusung sendiri calon dipilih keadaan tanpa harus terimpit koalisi. Meski masih tanda tanya, apakah pilihan PDIP akan jatuh pada Anis atau kadir sendiri seperti Basuki Cahaya Purnama? Setelah nyaris tak bisa mengusung calon di Pilkada Jakarta, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan terkait syarat parpol mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah, bak angin segar bagi PDIP. MK menyatakan, partai politik tanpa punya kursi di DPRD dapat mencalonkan kandidat kepala daerah. Putusan ini turut berpotensi membuka jalan PDI Perjuangan mengusung kandidat sendiri dalam Pilkada. Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga menyebut partainya telah mengantongi tiga nama diantaranya adalah kader PDIP sendiri dan Anis Baswedan. Sudah pasti kader harus maju, apakah dengan kader yang lain, dengan kader partai lain, ataukah dengan katakan non-parpol, ya seperti Pak Anis, Pak Anis non-parpol ya, non-parpol ya, ini saya harus konfirmasi kepada rekan-rekan media, ya bisa saja bekerja sama atau apa, tetapi tentunya pada tiga nama ini. Nah, soal siapa nanti yang diputuskan, tiga nama ini tentu tanya, ada nggak Pak Anis di sini kan begitu kan? Ya, tentu dari senyum saya ini kan sudah bisa terlihat kan begitu kan, tapi saya tidak ingin. Meski nama Anis kerap disebutkan, ketua DPP PDIP mengaku partai akan menggelar rapat untuk mematangkan strategi Pilkada. Pasalnya, kader PDIP, Basuki Cahaya Purnama, juga berpeluang besar untuk maju di Pilkada Jakarta. Eriko pun meminta KPU segera mengubah peraturan terkait pasca putusan MK. Tim Liputan, Kompas TV Ya, lalu kemana pilihan PDIP akan berlabuh untuk melawan koalisi besar Kim Plus di Pilkada Jakarta? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Poltrek Indonesia, Hanta Yudha. Selamat malam, Mas Hanta. Mas Hanta, selamat malam. Bisa, bersama. Aman, suara Mas Hanta terdengar, apakah suara Nitya sudah terdengar? Selamat malam, Nitya. Aman ya? Selamat malam, Nitya. Ini nampaknya yang baju merah akhirnya lolos juga ya. Kalau kita lihat, ini akhirnya untuk memenangkan, kita langsung lawan strategi saja. PDIP akan mengusung siapa untuk melawan Kim Plus? Ya, kabar baik sekali buat PDIP, termasuk figur-figur yang memiliki elektabilitas tapi belum mengantungi boarding pass, beran, sepeda dan lain sebagainya. Nah, karena petanya di Jakarta itu sudah mengkristal, di mana Kim Plus sudah mengusung, apa namanya, Reduan Kamil. Kalau tidak direvisi, maka kemungkinan melawan kotak kosong sudah tertutup, melawan, hanya bicara melawan korong persoalan, tidak beropan lagi. Nah, kemungkinan Reduan Kamil akan melawan, Reduan Kamil dan Koalisi Indonesia Maju Plus akan berhadapan dengan calon yang kuat, yang kompetitif dan cukup kuat. Nah, siapa yang ini akan muncul? Menurut saya faktor ini sangat bergantung pada PDIP perjuangan. Pada PDIP perjuangan, karena PDIP perjuangan yang mengantungi boarding pass ini. Oleh karena itu, kalau mau kompetitif, mau bisa bertarung, bisa memenangkan pertarungan, maka elektabilitas punya faktor penting. Dugaan saya, yang menjadi variable bagi PDIP perjuangan adalah satu kadernya, yang kedua adalah elektabilitas yang bisa mengalahkan Reduan Kamil. Karena itu, Anies Waswedan itu mestinya masuk dalam radar PDIP perjuangan untuk dipertimbangkan agar masuk menjadi penantang bagi Duan Kamil. Karena apa? Karena Anies Waswedan memiliki semacam elektabilitas yang tinggi. Elektabilitas yang tinggi, yang bisa diandalkan, yang bisa juga menjadi andalan. Itu dari sisi Anies Waswedan. Kalau kita lihat kemungkinan besarnya Anies, menurut Anda, tapi kan kita bicara ini yang mengusung adalah PDIP, Mas Hanta. Apakah tidak akan besar kemungkinan perlawanan dari akar rumput PDIP kalau sampai mengusung seorang Anies Waswedan? Nah, itu juga yang menjadi persoalan komplikasi politiknya. Kita tahu Anies dan PDIP ini memiliki titik pisah yang relatif tinggi. Titik tolak. Tapi mereka juga punya titik temu. Titik pisahnya apa? Satu, ada potensi benturan ideologi. Yang kedua adalah irisan pemilihnya, konstituennya itu seperti air dan minyak. Ya, agak jauh. Meskipun itu bisa mungkin mengalami normalisasi kalau misalnya diusung. Yang ketiga, kita tahu juga Anies dan PDIP Perjuangan, dari sisi PDIP Perjuangan, Katakanlah memwakiltainya. Ini yang menjadi titik tolak. Ini titik temunya, PDIP Perjuangan maupun... Nampaknya sedikit terputus, Mas Hanta, apakah boleh diulang kembali kalimat terakhir Anda mengenai titik tolak antara Anies dengan PDIP ini justru akan menguntungkan PDIP dengan strategi seperti apa? Ya, karena titik tolaknya mereka adalah benturan ideologi, basis pemilih konstituennya mungkin berbeda, dan yang ketiga ada persilangan secara posisi politik untuk mewakili. Tapi ada titik temunya, Nitya, antara PDIP Perjuangan dan Anies Paswedan. Titik temunya adalah keduanya memiliki lawan politik, tanda petik musuh politik kompetitor yang sama. Siapa? Ya itu Kim Plus. Kita tahu Kim Plus di sana ada Prabowo, ada Jokowi dan lain sebagainya. Nah ini titik temu ini mungkin bisa menjadi jalan tengah. Apakah Anies dipasangkan dengan kader PDIP Perjuangan, apakah Renokarno kah, Pak Awok sendiri kah, atau nama-nama lainnya, itu akan menjadi lawan tanding yang kuat. Ketimbang PDIP Perjuangan hanya mengambil nama lain. Meskipun kita tahu kalau mengambil Anies Paswedan itu ada tantangan, tapi kalau tidak mengambil Anies Paswedan pun sebenarnya ada peluang bagi PDI Perjuangan. Karena per hari ini Ridwan Kamil juga secara elektabilitas belum terlaluan. Ya RK masih di bawah Ahok, tapi kalau melihat kecenderungan artinya walaupun Anies bisa menjadi suatu antitesis bagi RK atau bagi Kim Plus begitu, kelihatannya PDIP akan lebih pilih mana? Tidak akan mengusung kadernya sendiri? Lebih akan pilih Anies demi menang atau akan tetap pilih Ahok menurut Anda? Mas Hanta? Namanya kembali ada gangguan teknis. Baik, pernyataan terakhir dari Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Polter Ranking Indonesia mengatakan bahwa ada peluang bagi PDIP untuk mengusung kader sendiri. Walaupun ketika mengusung kader di luar kader sendiri ada nama-nama yang sering sekali disebutkan masuk dalam tiga besar mengerucut diantaranya adalah nama Anies Baswedan yang dianggap Hanta Yuda sebagai tokoh yang memiliki strategi berpeluang untuk menjadi lawan yang cukup kuat bagi Ridwan Kamil yang menjadi calon yang diusung oleh Kim Plus, saudara. Terima kasih Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Nampaknya tadi ada sedikit gangguan teknis, tapi kami tangkap maksud Anda. Terima kasih.